Penemuan jasad utuh dan wangi melati di Bogor kini tengah menjadi sorotan. Mereka adalah mendiang Suarma, Mariam dan Tarmudi. Mereka merupakan warga desa Kalong, kecamatan Lewi Sadeng, kabupaten Bogor, Jawa Barat. Jasad mengeluarkan wangi melati saat kuburannya digali kembali. Ustadz Tatang Sumantri mengungkapkan masa lalu almarhum. Menurutnya, semasa hidupnya Suarma adalah seorang pandai besi dan pengembala kerbau, dan sosoknya sederhana dan selalu banyak bersedekah untuk orang lain. Sementara itu, sosok almarhum Mahmariam merupakan seorang yang berprofesi sebagai guru ngaji. Sedangkan, almarhum Tarmudi, kata Ustadz Tatang Sumantri adalah sosok yang ahli ibadah.